selamat menikmati mau buka kerannya tau-tau patah nah ini bagaimana ya ini patah nih sambungan di dalamnya itu lengket di sini ya sambungan ini jadi bagaimana cara kita untuk bisa melepaskan ini dari dalam tembok ya saya sudah coba juga pakai tangan ini berpikir logikanya mungkin ya kayak gini kita masukin terus kita putar ternyata gak bisa kayak gini ini karena permukaannya licin jadi disini juga pipa licin itu gak bisa kita buka ya kalau mau pakai jari saya rasa jangan coba-coba ini bisa patah jari kita oke ada tips sederhana berarti ini permasalahan kita harus hancurkan dulu bagian dalam ya bagian dalam ini terus bagaimana menghancurkannya kalau kita pakai bor nanti takut alur sininya ya alur sininya alur sambungan luarnya ini itu hancur kita gak bisa paksa ini baru ya terpaksa harus bobok semua terus bisa juga dihancurkan dengan ini dipalu tapi agak susah ya nah jadi ada cara yang lebih lebih sederhana ya menurut saya yaitu pakai ini dia kita pakai gergaji ya pakai gergaji ini pakai gergaji besi aja ini bahan saya plastik tapi gergaji besi juga bisa nah ini kita gergaji sedikit-sedikit sedikit demi sedikit agar bisa menghancurkan hanya yang bagian dalam ini ya bekas kerannya oke kita serahkan misi kita oke ini ya kira-kira nah hasil dari gergajian oke saat setelah sudah jadi ya ini guratan bekas kita buat alur nah pakai gergaji besi ini ini sudah ada alurnya ini kebetulan saya buat dua aja biar jadi lebih mudah oke alur satu alur satu alur dua nah jika sudah kayak gini ini kita ganti nih alatnya kita pakai obeng terus mulai deh kita kita putar aja kita cari alurnya kita putar nah akan sedikit demi sedikit ya nah ini udah bisa terputar oke kita putar ya kita putar ya intinya kan kita mau buang ini biar kita bisa ganti dengan yang baru tadi kan gak ada alurnya tadi kita buat dulu dengan gergaji ini sudah ada alurnya oke ini kayaknya udah udah oke berhasil jadi beginilah tips tutorial cara membuka sisa ekran yang patah di dalam oke semoga bermanfaat ini tinggal kita ganti aja yang ekran yang baru nice